Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat bonsai dan semoga sehat selalu dan desa kita dalam selalu dalam lindungan yang maha kuasa Oke di video kali ini saya memperlihatkan sahabat bonsai atau kita sama-sama melihat bahan-bahan yang sudah saya tanam masuk atau saya udah naikkan depot dari bahan dongkelan saya yang minggu kemarin atau bulan kemarin kita mau melihat gimana tingkat kesuburan dan tunas yang udah keluar dari bahan-bahan yang saya udah naikkan ini dan apa saja bahan-bahan yang sudah saya naikkan ke pot tanpa berlama-lama mali kita sama-sama melihat ya dan ini bahan yang pertama yang saya dapatkan dari alam atau yang sudah saya donkel dan tunas yang udah keluar ini saya dapat bahan santigi pasir ini bentuk bahannya ini sudah dua kali saya kurangi tunas yang udah keluar biar tidak terlalu rimbun saya sisakan mana yang saya buat untuk jadi percabangan nanti dan Alhamdulillah lumayan tingkat kesuburan dari daunnya ini dan itu medianya juga saya pakai cuma pasir kali aja pasir gunung yang warnanya agak kemerahan lumayan subur dan seperti sahabat bonsai lihat sendiri hasilnya tunas yang keluar setelah saya naikkan ke pot dengan dengan memakai media pasir kali aja hasilnya seperti ini subur sekali dan ini yang bahan yang kedua dari santigi pasir juga akar cabangnya lumayan seimbang dan ini baru masih proses pertumbuhan untuk akar cabangnya juga lumayan subur untuk bahan santigi pasir ini dan bisa sahabat bonsai lihat juga dari pengakaran lumayan oke untuk akar cabangnya kiri kanan sudah ada dan ini saya pakai pot dalam biar semakin semakin bagus hasil dari akar cabangnya nanti kalau kita sudah press dengan pot yang tipis ini masih proses belum saya apa-apain dan dari karakternya juga lumayan oke juga ini kalau sudah mulai proses pembuatan cabang atau proses pengawatan atau juga mungkin nah mana yang kita mau kurangi lagi lagi ini dari bahan santigi pasir yang kedua semoga nantinya hasilnya yang kita harapkan bisa tercapai iya dan ini bahan hilang-hilang atau hilang-hilang ini juga saya pernah membuat video dari bahan hilang-hilang ini tapi video sebelumnya saya pernah kasih lihat sahabat bonsai ini juga sebagian sudah ada yang saya kurangi juga untuk tunas yang keluar ini belum saya apa-apain juga saya masih butuh proses pembesaran untuk saya buat nanti jadi jadi percabangan tuh untuk jadi cabangnya lumayan subur juga untuk bahan hilang-hilang ini dan medianya juga masih sama dan untuk semua bahan yang saya tanam di sini semuanya itu saya pakai pasir pasir kali aja pasir kali gunung saya tidak pakai campuran apa-apa dan ternyata Alhamdulillah subur sekali untuk bahan hilang-hilang ini juga tidak untuk tunas yang keluar kita tidak menunggu terlalu lama untuk tunas yang keluar itu cepat sekali untuk bahan hilang-hilang ini tapi untuk bahan hilang-hilang ini kita tidak berani naruhnya di tempat-tempat yang atau banyak untuk anak-anak yang bermain karena takutnya nanti kena durinya karena untuk bahan hilang-hilang ini durinya sangat lumayan panjang dan besar sekali takutnya nanti untuk anak-anak yang bermain kena bahaya lumayan juga untuk karakternya ini ini bahan yang keempat untuk pacar laut atau bahan kapasan lumayan juga untuk tunas yang keluar dan karakternya lumayan ada sedikit keunikan juga ini sangat bagus untuk pengakarannya tapi saya tidak bisa masih lihat teman-teman karena ini saya tanam agak dalam kuatnya juga agak tinggi kayak akarnya bisa tumbuh sempurna nanti ini sebagian sudah saya potong kemarin tapi tidak tahu juga apakah bisa keluar tunas di tempat yang sudah saya potong tapi semoga bisa tumbuh lah ya dan mungkin cuma ini yang saya bisa kasih lihat teman-teman dari hasil dongkelan dan pulas yang sudah keluar semoga tumbuh lebih subur lagi dan untuk hari ini tetap semangat sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam satu hobi mantap jiwa selamat menikmati